Halo, selamat sore teman-teman mocan. Terima kasih sudah hadir di Labu Karya Talk yang pertama. Sebentar lagi kita akan memulai acaranya dan dalam 5 menit kita akan menyambut para narasumber. Sampai jumpa. 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 Nah, Labu Karya ini didukung penuh oleh Indomie, Popmi, Citato, dan Indomilk. Dan untuk membuka diskusi kita hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang seru banget. Artis, brands, and collaboration. Wearable, usable, functional, or collectible. Nah, bahasa Indonesia ini perupa, jenama, dan kolaborasi. Jadi, apakah bisa dipakai, bisa digunakan, fungsional, dan dapat dikoleksi. Nah, oleh karena itu, di hari Rabu sore ini, sambil ngabugurit, saya akan menceritakan dulu dari masing-masing narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah perupa Agan Harahap. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau sudah follow di Instagram. Agan Harahap adalah perupa yang mulai karirnya sebagai pelukis dan ilustrator yang pernah menempuh studi di jurusan Desain Grafis di STDI atau Sekolah Tinggi Desain Indonesia di Bandung. Nah, pembicaraan kita yang kedua dari Indofood, ada Bapak Axton Salim, selaku Direktur PT Indofood Sukses Makmur TBK, yang juga secara personal sudah menjadi penggemar seni dan sudah mulai membangun koleksinya sejak masa kuliah. Nah, pembicara ketiga, langsung dari Museum Macan sendiri, ada Amalia Wirjono sebagai Head of Development dari Museum-Museum Macan. Oke, saya ingin mengundang dulu untuk menjadi sparring partner saya di diskusi kita hari ini. Oke, untuk Mbak Amalia Wirjono, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Halo Mbak. Oke, mana mikrofon. Siap. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih oleh para kolaborator kita di proyek baru ini. Mungkin ceritain sedikit dulu kali ya, labo karya itu apa sih? Tadi aku udah ceritain, cuman gampangnya gimana nih? Halo, dan halo semua yang di sana. Prinsipnya ini kita berbicara masalah kolaborasi. Dan itu formatnya bisa macam-macam sih. Tapi yang kali ini kita membicarakan kolaborasi antara seniman dan brand-brand ternama di Indonesia. Dan untuk lebih membicarakan ini, kita stay tune untuk mendengarkan talk kita hari ini. Oke, kalau gitu tambah membuang waktu lebih lama lagi, saya akan mengundang narusumber pertama, langsung perupanya nih yang akan kolaborasi dengan kita ya. Langsung dari Yogyakarta. Halo Mas Agan Harap. Halo. Apa kabar Mas? Begitulah, gitu-gitu aja. Begitulah. Ini berarti sedang proses ini ya, kolaborasi dengan kita ya. Progres karanya gimana ini Mas? Ditagih nih langsung. Nganu. Nganu. Oke, mungkin gambaran sendiri-dikit untuk teman macan. Agan Harap ini juga salah satu peserta di Arisan Karya tahun lalu. Kayak gitu. Dan uniknya nih, Agan Harap itu menawarkan karya kolaborasi bersama Stella Risa ya, kalau nggak salah. Dan dalam mengenang pebasket Kobe Bryant nih. Mungkin nanti di presentasinya akan ditunjukkan. Sebelum ini berlanjut, Agan berdiri dulu dong, lihat itu pakai baju apa. Oh iya, apa tuh. Tapi ini tetap Kobe juga, tapi bukan yang sama Stella dan Macan. Tapi ini sama brand yang lain. Oke, mungkin abis ini bisa diceritain lagi ya? Ya. Oke. Oke, kalau kayak gitu kami akan mempersilahkan Mas Agan Harap untuk menceritakan prosesnya dalam karir sebagai perupa, sebagai seniman, dan juga sebagai kolaborator dalam penciptaan art merchandise. Silahkan Mas. Halo semua, saya Agan Harap, seorang seniman yang domisili Jogja. Pada aslinya, sebetulnya saya itu adalah seorang yang egois, tidak bisa bekerja sama. Tadinya begitu. Saya, walaupun saya pernah bekerja di dalam tim, dalam sebuah majalah, tapi waktu itu posisi saya adalah fotografer. Jadi saya punya kebebasan sendiri, saya bergerak, saya mengatur ritme saya sendiri untuk sesuai dengan deadline. Tapi lambat-lambat laun akhirnya saya menyadari bahwa lama-lama PR juga kalau harus semua-semua dikerjain sendiri. Jadi saya mulai mencoba untuk membuka hati lebih tepatnya kepada teman-teman terhadap apapun, sehingga kalau saya menarik saya bisa kolaborasi. Bagaimana caranya untuk, karena misalnya dalam menghasilkan sebuah karya seni juga, namanya seniman pasti ada keterbatasan. Sebagai contoh, di Art Jog dua tahun yang lalu, itu pertama kali saya mengadakan kolaborasi sama Lintas Genre. Jadi saya sebagai perupa, terus saya mengundang seorang musisi buat merespon karya saya, dan saya mengundang seorang pendeta untuk mengkotbahkan karya saya. Nah, tapi biar lebih singkatnya saya akan mencoba membagi cerita saya tentang kolaborasi. Jadi, buat saya kolaborasi yang terpenting adalah ketika saya bisa pada awalnya saya berkolaborasi dengan kedua anak saya. Foto pertama ini, mungkin agak sedikit kurang ajar, tapi ini sebetulnya ketika anak saya yang cowok, yang kecil, lagi main-main sama pembalut mamanya. Jadi yang kayak, kakak-kakak lihat deh, ini kalau lampu itu kayak kacamata hitam gitu efeknya. Terus kakaknya males kan, terus saya bilang, kak tolonglah kak coba gitu, terus saya foto jebret gitu. Nah, ini menurut saya ini kolaborasi saya yang pertama gitu. Habis itu, saya makin sering kolaborasi sama anak saya. Kalau kita lihat di kiri itu, anak saya waktu itu masih usia satu tahun lebih gitu, tapi sudah bisa kuat membantu orang tuanya untuk ngangkat gas gitu ya. Terus saya juga melatih anak saya untuk melatih keseimbangan dan anak saya yang cowok, ternyata dia senang sekali memelihara binatang. Jadi ini saya berkolaborasi, misalnya kayak di foto anak saya yang ngangkat tabung gas ini, coba ngangkat bantal guling gitu. Dia kan masih nggak ngerti buat apa sih gitu. Terus saya foto, saya edit begini, sekian tahun kemudian, dia merasa diri, kok aku dulu kuat ya, waktu masih bayi bisa ngangkat gini, kok sekarang nggak bisa. Ya, jadi hal-hal, ada hal-hal lucu ya dibalik kolaborasi antara saya dan anak. Apalagi ini, ini tuh saya dengan semua dengan editan ya. Anak saya, saya selalu berdiri di, apa, menggantung di tempat tidur, terus saya taruh posisinya, saya foto sedemikian rupa, saya taruh dia di atas pintu. Terus dia judul fotonya tuh adalah bermain, apa, peta umpet, high-end sick. Lagi-lagi saya mengkaryakan, waktu itu The Massive ada sebuah band dari Jakarta, waktu awal pandemi, dia ngeluarin single bersama kita ke Watt. Terus sebelumnya itu, saya minta tolong, waktu itu zamannya, anak-anak saya yang cowok tuh demen Bobo Boy, ada serial kartun dari Malaysia, anak kebetulan. Yang nyanyi soundtracknya itu adalah The Massive. Jadi saya minta tolong, kebetulan saya kenal, lagi-lagi karena koneksi majalah dulu ya. Bro, tolonglah bro, nyanyiin lagu Bobo Boy buat anak gue, dia gelisah banget nih. Terus si vokalisnya nyanyiin itu pake gitar, direkam videonya, dikirimin buat anak saya, anak saya senang. Nah, tapi tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Terus dia bilang, kan, bikinin karya dong buat single gue, gitu. Jadi yaudah, bagaimana saya kembalikan itu sama anak saya, saya, oke, kita bikin karya buat band ini ya. Terus saya arahkan, kamu gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini, dan terjadilah kayak begini, gitu. Ini tentu saya rombak sedikit di komputer ya, tapi semua rata-rata gambar-gambar coretan-coretan ini mereka yang menghasilkan. Nah, setelah itu, tapi ini agak ngacak ya, agak ngacak temponya. Ini, nah, ini seperti yang kaos yang saya pake sekarang. Kobe Bryant waktu itu meninggal, pas awal corona kemarin, dan saya iseng aja sebetulnya, gambar gini, gambar dia, gambar almarhum, pake, apa, pensil di kertas, gitu. Saya posting di Instagram. Nah, terus temen saya yang ada di foto ini, si Rico Lubis, kan, kita collab yuk. Gue jadiin kaosnya, nanti gambar lu direspon sama seorang graffiti artis, namanya Hair Fan. Oke, nah, begitu kaosnya dijual, hasil penjualan kaosnya kita merenovasi sebuah, apa, ada beberapa lapangan kalau nggak salah. Tapi ini proyek pertamanya, ini satu lapangan, di daerah Jakarta Selatan, saya lupa lokasinya di mana, dan itu tadinya lapangan basket itu hancur, gitu. Terus sama hasil penjualan kaos ini, kita ratain, kita bagusin, terus di-chat sama si Hair Fan ini. Nah, ini kolaborasi saya yang saya sertakan buat Arisan Karya, masih seputar Kobe Bryant, tapi kesedihan udah hilang waktu itu. Saya sebel aja, gitu, banyak-banyak yang bercanda, gitu. Selamat jalan, Kobe Bryant, tapi fotonya apa, gitu. Terus saya sekalian aja, saya bikin, gitu, karena saya teringat tiba-tiba lagunya, apa, Michael Jackson, gone too soon, saya bikin aja, gitu, muka Michael Jackson jadi Kobe Bryant, gitu. Saya ingat soalnya waktu itu ada siapa ya, ada pemimpin yang meninggal, Nelson Mandela, tapi mukanya malah George Freeman, gitu. Rest in peace, Nelson Mandela, tapi mukanya si George Freeman itulah, pasti-pastinya lupa nama artisnya. Ini, nah, ini saya kolaborasi sama si Stella, Stella Risa. Tadi saya mau kasih begitu aja, kan. Terus saya chatting, sayang kan, mendingan bahannya ini. Terus nanti fontnya begini, dikasih. Ya, itu otaknya dia lah sebagai desainer. Jadi, ada part-part yang saya serahkan, saya percayakan seutuhnya sama si Stella. Ini juga kolaborasi saya, ini baru tahun lalu, sama sebuah brand fashion namanya Purana. Nah, ini karya saya sebetulnya dipamerin juga di Arjok tahun lalu. Dan karya ini direspon dengan Ciamik oleh brand Purana. Jadi yang dengan akar yang ada, terus dia merespon itu menjadi sebuah busana. Beberapa serial busana. Nah, ini ceritanya unik juga. Ini kolaborasi saya sama, lagi-lagi brand fashion ya. Namanya Tangan. Kebetulan si Novi dan Ziko itu kawan saya cukup lama. Awalnya, mereka pengen mengkampanyekan foto yang ada di kiri. Gan, editin dong, gan produk-produk gue sama ala-ala lo. Jadi, saya bikin modelnya ditangkap polisi, gitu semuanya. Eh, dasar, apa namanya, nggak tahu mereka dapat wangsit gimana. Justru, ya, muslinya dijadiin katalog, sama mereka malah dijadiin baju. Ya, sudah lah. Lagi-lagi, lumayan. Ini juga kolaborasi saya sama, saya, Brandel, sama maternal. Waktu itu saya kolaborasi, Brandel, saya bikinin video klipnya dengan judul Retorika. Habis itu direspon sama maternal dalam bentuk pakaian siapa pakai. Nah, ini adalah awal saya berkenalan dengan Indomie, dengan Indofood. Jadi, waktu itu saya punya account Instagram namanya Toko Memorabilia. Jadi, saya pura-puranya. Jadi, karena waktu itu masih awal-awal Instagram, terus banyak banget gitu orang-orang yang, apa, iklan. Entah ada ucapan duka cita, tiba-tiba cobain sih pemutihnya, peninggi badan, apa, padahal lagi selamat jalan, siapa, tapi di bawahnya ada iklan. Nah, saya sebab, saya juga tiba-tiba pengen punya toko yang sangat mengganggu, gitu. Terus, saya bikin aja gini. Awalnya juga, karena waktu itu, istri saya mau jual rok kulitnya, terus saya, ah, kalau rok kulit ini jual, tentu nggak akan laku, begitu aja harus yang pakai, mesti seseorang yang memang lucu, siapa ya. Jadi, saya bayangkan itu Mike Tyson, tapi pakai rok kulit, gitu. Walaupun akhirnya, rok kulit itu tidak terjual, tapi Instagram itu langsung banyak followernya, dan saya makin keranjingan. Nah, ini saya bikin, jadi saya bikin barang-barang Memorabilia, jadi seolah-olah, kayak dia hard rock, kan ada gitar di tanda tangan sama siapa, ada pick gitar di tanda tangan sama siapa, terus di frame. Nah, saya melakukan itu sama kayak gitu. Jadi, ini ada macam-macam produknya. Jadi, ada yang kayak, mulai dari mie goreng, ada minyak samin, ada obat nyamuk bakar, dan itu semua artiseris, gitu. Saya mencoba, dan saya itu semua saya frame, dan saya pamerkan. Ini juga, ini saya iseng, waktu itu saya ada isu, apa ya, saya merespon isu pembakaran sebuah bendera, gitu. Terus yang akhirnya, ini apa sih orang-orang heboh, padahal kalau ditranslate, ini ternyata, rasa ayam spesial, tapi bahasa Arab, gitu. Dan ternyata emang produknya ada, gitu. Dan terkait kolaborasi yang sekarang, memang belum 100% jadi, tapi ya kira-kira, progressnya kira-kira begini. Oh ya, ini berarti buat yang, akan datang nih ya, cuplikan sedikit. Ya, semoga. Ini sneak peek nih. Exclusive preview ya, buat teman-teman macan. Siap. Oke. Kalau dari tadi, kayaknya di perjalanan karirnya Mas Agan Harap tuh, selalu istilahnya apa ya, kolaborasi dengan brand-brand fashion atau mode, gitu. Kira-kira dari Mas Agan Harap sendiri, ada nggak sih, kayak cita-cita ingin sebenarnya kolaborasi dengan brand atau produk apa, kayak gitu, yang menciptakan karya yang seperti apa, dalam segi art merchandise? Bukan produk lagi, tapi menciptakan sebuah karya, kayak memang lintas-batas-lintas genre jadinya. Jadi yang saya merasa, benar-benar kolaborasi saya sukses itu adalah ketika, art jok dua tahun lalu, ketika saya bisa, dengan karya saya, yang itu berbicara tentang mitos, walaupun mitos itu saya yang buat sendiri, gitu. Tapi saya minta teman saya, yang musisi bisa untuk menerjemahkan menurut dia, dan saya minta teman saya, pendeta, untuk berkotbah tentang sebuah mitos itu. Dan itu yang menurut saya itu oke, gitu. Sebuah kolaborasi yang mantap, lintas genre yang mantap. Jadi kolaborasinya enggak hanya antar dua individu ya, bisa jadi makin melebar kebanyak orang lagi. Iya, betul. Oke, gimana nih Mbak Mal? Menarik sekali sih, nah itu ini menjadi, sebenarnya dengan melihat archive-nya Agan, dan akan nanti ke depannya kolaborasi yang akan datang, ini menarik banget, karena juga selain prosesnya, dan juga mediumnya, memang sih Agan sepertinya lebih berkolaborasi seringnya dengan fashion brand, gitu. Tapi yang menarik juga outputnya sih, karena seperti tadi yang menjual kaos, akhirnya hasilnya untuk merenovasi suatu tempat main basket yang sudah kumuh kesannya. Nah, benar. Nah, jadi, dan pastinya karena berkolaborasi itu, dan pastinya karena itu berkolaborasi dengan Agan, atau brand-nya itu, membuat penjualan kaos itu sampai sold out kesannya. Dan terkumpulah uangnya, dan hasilnya untuk yang berarti. Seru, seru. Nah, tadi teman-teman macan yang sudah menyaksikan di rumah, tadi sudah kebagian ngintip sedikit ya, gimana karya seorang Agan Harahap akan berkolaborasi dengan Indofood, nih, di Labo Karya kali ini. Nah, sebentar lagi kita akan mengundang nih, bosnya Indofood, kira-kira gimana sih beliau sebagai kolaborator, dan juga sebagai kolektor art merchandise, ya? Ya. Oke, kita akan undang di sini, Pak Eksten Salim. Apa, Pak? Halo, halo. Hai, selamat sore. Selamat sore. Udah banyak nih yang dibawa kayaknya. Tidak, teman-teman. Teman-teman, nanti kita ceritain ya buat teman-teman. Gue mau mainin dulu deh. Wah, itu tadi kita pilih. Cuma-cuma sekali lagi, Pak. Sekali lagi dong, sekali lagi dong. Lagi dong. Lagi dong. Kalau lihat lagi dong, lebih lah. Nah. Gak tahu, Pak. Indomie-nya beneran tuh. Beneran dong. Indomie-nya beneran. Jangan dimakan ya, Aksten. Enggak dong. Udah jadi karya ya. Oke. Tadi Pak Aksten sudah sempat belum ngintip sedikit WIP, work in progress-nya Agan dalam karyanya nanti. Gimana? Ada komentar gak nih? Hah? Enggak, enggak. I think it's, I've always liked his work ya. Jadinya gue udah ngefans sama Agan sih udah lama banget ya. Jadi dari karya yang itu, dari karya yang superhero. Jadi, so I think in that sense ya, senang sekali bisa collab lagi lah kali ini. Indomie-nya dengan Agan. Untuk produk-produk merchandise-merchandise yang untuk ini lah. So, very excited. Halo. Halo, halo. Kedengeran gak? Nah, loh. Gue sih denger. Nah, loh, nah, loh. Kedengeran, Aksten? Nah. Kedengeran. Oke. Mungkin boleh ceritain langsung kali ya. Itu ada apa aja sih sebenarnya yang di, ini lagi di kantor ya ceritanya? Di kantor. Ini, ini, ya, it's for the service. Karena, karena ada ngomong-ngomong tentang merchandise, jadi aku bawa teman-teman merchandise-ku. Untuk sharing-sharing lah. Dan ini yang ditunggu-tunggu sih. Kita mau tau, ini koleksinya. Ekstens Alim. Waduh. Ini baru yang di kantor kan, padahal. Enggak, ini, ini ada beberapa yang dari rumah juga sih. Wah, di bawah spesial nih ya buat hari ini. Di bawah spesial. Karena, karena. Boleh-boleh, coba ceritain dong. Enggak, jadinya kalau, I mean if we look at my art journey, art journey per se ya, jadinya tentu aja kalau dari SD SMP, kita belajar tentang, tentang artis, dan kita, we learn how to appreciate, dan thought process, dan lain-lainnya lah ya. Jadinya yang, kalau kita, kalau boleh-boleh sharing dikit ya, my first artist yang saya, fell in love, lack of a better word, adalah Leonardo da Vinci. Karena kita diajarin tentang Mona Lisa-nya ya. So, I was really excited about that whole process, about learning about the artist-nya. Terus, tentu aja kalau SMP-SMA, kan kita udah mulai lebih rebellious, lebih experimental, dan eksploratif ya. Dengan itu, kita dulu kan gak ada internet ya, dari tahun 94, 95, 96, itu kan gak ada internet. Jadinya kita, we have to rely on a lot of print material. Jadinya kayak magazine, dan lain-lain. Jadinya a lot tuh, majalah-majalah kayak yang IDN, IDN, The Face, itu tuh majalah indie-indie yang dari luar negeri. that's where I started understanding kayak street art. Jadi, saya mulai-mulai ngertiin tentang street art tuh dari sana tuh. Jadinya baca, dan lain-lain. Kayak artis-artis kayak Murakami, Bangsi, dan graffiti artis kayak Kost, dan lain-lain. itu dulu mesti cari informasi tentang mereka tuh susah banget. So, that's where I started understanding ya, about art, how to look at art, dan lain-lain. My interest lah. Dan, ya, I think that's where we started, dan, maybe, gue sharing aja kali ya, biar gak boring. Boleh, boleh, boleh. Langsung. Ini buku Kost, yang gue belinya di 2002, pas, when I first graduated, jadinya ini dulu, murah banget. Gue belinya di toko mainan ini. So, why-why I like it is, karena ada, kayak ada Simpson-Simpsonnya gitu loh, tapi ada XX gini loh. So, it's quite, it's an interesting book, I like it. Apa lagi ya? Bentar, extend. jadi, that itu, so that's your first. liat kalian. Okay. Is that your first purchase, so that's your first collection, jadi, art merchandise, yang pertama di koleksi. Ya, tentu aja, tentu aja sebelum itu, kalau ke museum, dan lain-lain, kita beli barang ya, tapi ya itu udah ilang semua. But this is the first, series art merchandise kali ya. Oke. Masih awet ya, dijaga. Yang masih awet gitu loh, karena, I really like it. udah mulai kuning sih, jeninya ya. Mungkin sekarang udah kenal senimannya, udah di tanda tangan belum itu? Oh, belum dong. Mungkin nih, abis ini. So, I think that's the start, jadi ya kan 2002, saya graduate dari, dari universitas, terus balik ke Indonesia ya. Terus, pas balik ke Indonesia tuh, I think there's a very interesting, part about it. Jadi, mulai kenalan kayak, teman-teman, teman-teman yang introduce saya, ke Indonesian artist juga gitu loh. I think one of the first view, adalah satu, adalah Agan, satu lagi adalah Eko. Eko Nugroho. Eko Nugroho, oke. Dulu kan, itu kayaknya ada tuh, normal sini gitu loh. Jadi, kita kasih lihat-lihat ininya deh, koleksinya. Jadi, ada first view, jeninya tuh, dulu kan emang, duitnya gak banyak ya. So, I mean, I earn my own money, dan lain-lain, itu kan jadi, starting jobnya kan, it's modest lah. So, cuma bisa belinya yang gini-gini gitu loh. Ini kayaknya juga dibeliin teman. It's a gift from a friend juga. So, it's stuff like this ya. Ini dari kayu? Dari apa? Enggak, ini kayaknya ceramics sih. Ini ceramics, ini edition of 56 to 300. Oh, oke. Sorry, edisi berapa? 300. Oke, dan Exten dapat edisi? Gak usah lihat loh. Terus, it doesn't matter sih. Untuk saya sih, nomor-nomor gitu gak. Tapi yang ada kayak indomie-indominya apa tuh? Ini, ini juga unik sekali. So, ini namanya, Igor. Ya, jadi, it's a instant noodle monster. Igor, as in indomie goreng. Si hati nih. Jatuh. Coba-coba, benerin dulu. So, I think it is quite interesting juga. Gue, gue carinya actually online. So, I was searching around, lagi surfing-surfing. Tentanya, eh, kok ada artis ini, lumayan lucu ya. Mimi gitu kan. jadi, quite interesting. Mulanya dari sana juga sih. And, ya, kalau yang untuk Indonesian artist, tentu aja, dan I started learning about Indonesian art kan. Jadi, kalau untuk street art, tentu aja, si Darbots, of course, it's very famous. jadi, ini, ini ada, lights. Oh, ini dalam rangka memperingati ya, kemarin ya. Star Wars. Rupert, tapi ini bukan merch sekali ya. Ini lebih keakwee. Pokoknya digambar, digambar total. Oke. Jadi itu custom ya? Custom, dikasih temen. So, kalau untuk, ini aku lihat ada di depan ada kayaknya figurin Tahilalat juga ya. Kayaknya lagi yang lagi hit di Instagram nih. Apa ya? Ya, ini Tahilalat. Oke. Lucu, lucu, lucu. Kalau merchnya sih, baru dia keluarin ini juga ya. It's like acrylic toy juga. Together, ya, Darbots. So, it's quite interesting. Udah mulai kayak, mainan-mainan gini. I find that these are more, itu ya, wallet friendly ya. Daripada art-art yang, yang dijual. Oke. Please. Gua nervous banget. Tadi kan, tadi waktu Agan kita interview, ditanyakan juga dia pakai baju apa? Aksen pakai baju apa hari ini? Iya, ini. Ini yang collab. Iya. Wah, ini yang. Agan juga itu ya? Iya. Itu yang tadi yang Agan. Berat ya, man. BCS kayaknya. So, ya, dan di belakang-belakang itu lagi banyak. Lihat lagi dong, itu yang di belakang ada apa lagi nih? Coba kayaknya menarik. Wah, yang di belakang lebih internasional sepertinya. Boleh dong, mungkin sambil diceritain memori spesial dengan masing-masing art merchandise itu apa sih? Ada nggak sih cerita-cerita? Mungkin dapetinnya susah atau harus masuk-masuk menelusuri eBay dulu atau gimana? Coba. Kalau boleh cerita sih, apa ya? Mungkin beberapa piste yang saya kolek juga mulainya dari Prince ya. Jadi Prince dari Amurakami, dari Bengsi, itu dulu sekali. Pas baru mulai kerja. Jadi saya mulainya dari Prince. Sekarang ada tetapnya lagi hanging somewhere, jadi nggak bisa dibawa ke sini. Ya, ya, saya tidak tahu apa yang lain harus saya katakan. Kok gue nantas banget ya? Jadi tadi print Murakami ya? Nah, jadi saya pikir, saya pikir pada akhirnya saya pikir, nih, kan, kan, ketika kamu baca tentang artis, kamu sangat mengecewakan tentang produk sih. Jadi, sesuatu yang saya belajar tentangnya, jadinya kan kalau Murakami itu, gue senangnya ada bunga-bunganya, ada esensi-esensi manganya, dan lain-lain kan. Jadi, bisa melihat produk di kedai yang kita bisa bawa pulang, dan kita bisa mengecewakan, saya pikir itu sesuatu yang sangat spesial. Oke, mungkin sambil ditunjukkan kali ya, Murakami yang di belakangnya tuh. Kayaknya tadi ada nih. Tadi udah di PKK, ya boleh lagi dikasih. Boleh lagi, coba. Ini, ya, of course, ini bukanlah banyak, tapi ini, ini adalah penyakit vinyal. Ini pasti lebih menangkap daripada artis-artisnya dia yang, yang, yang agak, agak, gak bisa dihang di mana-mana. Tapi, things like this kan, it's, you can bring it to the office, ya kan. It can remind you. Ini sama kayak Dora Emonen di belakang, Murakami juga bukan tuh? Iya, itu Murakami, semuanya itu oya. Oke. Itu yang tadi di bilang mungkin, kesukaan accent as in, bunga-bunganya gitu ya? Iya, ada bunganya, ada lain-lain. Of course, dan ini, nih ya, jadinya merch kan, gak the most, the easiest, kayak yang di ngomongin Agan kan, ke fashion ya. Tapi, if you think about it, there's different aspects of merchandising as well. Jadinya kalau, kalian lihat, ini yang paling lucu sih. wow, apaan tuh? Coba. Tengok sih, teflon ya? Ini dibikin temen sih. Oke. Jadi kalau bikin pancake, bisa bikin telur. Langsung jadi ininya, motifnya Murakami ya. Gak tau juga sih, gak pernah pake, ini dibikin temen, kemarin baru dikirimin, temen-temen Surabaya, dan ini ada baby Igor. Tadi kayak ada sebotol air, apa itu juga kolaborasi, sesuatu kolaborasi. Ini jadi kayak show and tell banget ya, maaf ya. Tapi orang kepengen tau loh, Aksan. Ini, ini kemarin beli di itu sih. Murakami juga itu ya? Barier yang itu. Aduh, ini kan Indofood product ya. Ini bukan Indofood product, maaf. Tapi, but I thought this is quite interesting aja sih. Oke. Brand bisa sama, apa, bisa masuk ke fine arts, ini ya, ke fashion brand juga ya. So. Dan juga produk minuman. Berarti ini sebenarnya bukti juga, Mbak Mal, bahwa kolaborasi untuk menciptakan sebuah art merchandise itu, gak hanya menurut untuk fashion ya. Tapi kayak bisa juga kayak tadi, air dalam botol, itu seru banget. Betul. Ini apalagi nih? Itu apalagi tuh? Itu muncul lagi nih. Kaos ya? Kalau kita mau ngomong lebih itu, merchandising, saya pikir akan membantu. Itu ya, jadinya, ini bukan hanya untuk kolektor. Jadi, untuk orang-orang biasa yang mau experience produk itu, lebih gampang juga ya. Jadinya kalau untuk fashion kan bisa dipakai. Kalau untuk mainan-mainan gini kan juga bisa dimain-mainin ya. Gak terlalu disimpen di rangkai, dan lain-lain gitu loh. Anda bisa bermain dengan itu, dan saya pikir Anda bisa interaksi dengan itu. Lebih gitu loh. Jadi, itu sebabnya saya suka, saya sedang beli merchandise juga gitu. Dan, kayaknya, kalau ngomong sama, apalagi saya berbicara dengan Amal, kita juga pernah ngomong ya, bagaimana merchandise itu, kita bisa, kita bisa berkompas, kalau beli t-shirt di itu ya, beli t-shirt kalau lagi rock concert. kita kan mau ada memori tentang event itu, ocasi, atau experience gitu. Jadi, kalau kita lihat, ini, ini sangat istimewa bagi saya sih. Ini teman saya yang beliin, ini dari Singapura. Ini di dalam Yayoi punya ekshibisi di Singapura, yang pertama kali. Dan, apa ini, ini tuh kaleng. Ini sangat synonymous sama Singapura punya kultur ya, yang gelas-gelas kaleng, eh, kaleng, kaleng ya? Enamel, ya. Ya, enamel ya, enamel gitu sih. Jadi, saya ingin, bagaimana mereka berbicara ke kultur Singapura dengan Yayoi punya dot segini sih, cukup menarik ya. Ini 2017. Dan, ya, ingatkan saya of an exhibit that I really enjoy. So, mungkin juga lah ya. Oke. That's quiet. Sumatera juga pernah masukin Yayoi ya. Iya, betul, betul. Hashtag dulu. Koleksinya banyak juga berarti dari art merchandise nih. Nah, kalau tadi kan Pak Eksten cerita dari sebagai, apa ya, kolektor art merchandise nih. Nah, sekarang, kami ingin bertanya sebagai kolaborator dari proyek Labokarya nih, sebagai perwakilan dari Indofood. Apa sih sebenarnya memotivasi Indofood untuk mau berkolaborasi di proyek ini bersama Musi Macan? I think in the end of the day, Indonesian artist, kalau kita lihat lokal-lokal artis itu udah mulai the art work itself is a lot of depth, a lot of itu ya, dan juga banyak yang sudah terkenal di luar negeri juga. So, in that sense, untuk, kalau dari saya sendiri sih, bisa melihat dari brand-brand konteks ya, kalau kita lihat kayak gimana this project bisa, it matches kita punya demografis gitu, sama target market, sama brand-brand kita. Dan gimana kita bisa inspire the next generation of new artists, of the future, dan tentu aja kita bisa, when we make this merchandise, we are allowing a new set of people to enjoy the karya-karyanya gitu. So, hopefully bisa di koleksi, bisa dipakai, intinya ya, the artwork bisa di enjoy sama lebih banyak orang. So, hopefully that helps. mungkin kalau saya tambahin juga, mungkin dari aspek artnya ya. mungkin juga dengan merchandise, art merchandise ini, it's a friendly way to learn about the artist, and juga memilikinya. Jadi, as you said, dari Aksen pun memulai mengkoleksi dari art merchandise tadi. And then, mau prosesnya itu memiliki dulu baru mempelajari senimannya, atau sudah mempelajari senimannya dan ingin memiliki dengan membeli dengan awalnya seperti bentuknya art merchandise. mungkin intinya, in any kind of collecting ya, jadinya, ini kan hampir sama kayak sneakers, art collecting, dan lain-lain. The number one thing tuh, you have to love the product sih. Jadi, start with loving the product. Jadi, kalau mau beli apa aja kan pasti mesti demen dulu, baru beli. Don't start, jangan-jangan beli karena itu tuh hype apa, karena pikirannya itu bisa naik harga, bisa as an investment, dan lain-lain gitu. Setuju. beli produk karena kamu suka. Beli produk karena kamu ingin mendukung artis. Karena kamu percaya dalam vision, atau artwork, kreativitas. Mulanya dari sana sih. itu yang paling penting tuh. Sebenarnya yang menariknya juga kolaborasi Axten, sebenarnya don't you believe this, bahwa mungkin ada yang believe in the product-nya, yaitu brand-nya. Dia tahu produk-nya, tapi dia belum tahu senimannya, karena beli produk-nya dia tahu senimannya. Atau kebalik, dia tahu senimannya, terus dia jadi top brand-nya, produk-nya itu. That's the whole magic of collaboration. Jadi saling mendukung satu sama lain ya? Iya. So it's more on itu sih. Jadinya, for example, kalau kita ngomongin kita punya produk and the collaboration sekarang ya, jadinya mungkin aja banyak produk kita yang hari ini sponsor kan untuk anak muda ya. Dengan anak-anak muda ini kemungkinan dia orang ngerti tentang esports. Dia orang ngerti tentang apa ya, tentang sneakers dan lain-lain. Hopefully with this, kita bisa showcase Indonesia punya artis itu juga keren. So, hopefully kita punya proyek sama Agana Rahab bisa membawa kita punya brand bisa lebih hip dan lebih trendy. Lebih tasty. So, in that sense ya, how can we cross pollinate kita punya customer base maybe. Customer base apa fan base. Ini makin seru nih perbincangannya nih. Mungkin kami ingin mengundang dulu teman-teman di rumah di mana saja yang sedang menonton program ini via YouTube untuk dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar. Dan kita akan berdiskut dulu dulu kan karena ada Mbak Amal Wirjono yang langsung masuk ke dalam menginisiasi proyek ini. Sebenarnya peran art merchandise itu di dunia seni rupa itu gimana sih sebenarnya ketika udah ada karya seni yang dipamerkan, kenapa sih mesti ada art merchandise lagi? Ya, karena mungkin ada pembahasannya souvenir atau art merchandise atau itu collectable atau tidak. Tapi sebetulnya oke mungkin saya jelaskan dulu apakah itu art merchandise. Sebenarnya itu proses yang mengalihkan suatu artwork karya aslinya ke medium yang berbeda dan beredisi. Tujuannya sih untuk semua bisa memilikinya. Kayak mungkin zaman saya kuliah saya belum bisa memiliki karyanya siapa? Murakami. Akhirnya saya beli cuman mungkin hanya postcard atau mungkin hanya poster. Tapi poster itu karena itu pameran di momennya itu dan pas setelah pameran itu pasti posternya tidak ada lagi kan. Itu sudah menjadi collectable. Mungkin harganya cuman enggak tahu waktu itu berapa. Tapi tujuannya sih tujuan dari art merchandise ini untuk bisa dimiliki oleh semua. Dan untuk proses juga belajar tentang mau itu senimannya mau karena kalau poster kan bukan dengan brand ya. Karena kan ini kalau sudah kolaborasi dengan brand itu sudah kolaborasi dan berkolaborasi. tapi kalau misalnya kita membicarakan art merchandise itu atau dibilang masih disiput souvenir tadi bisa juga akhirnya jadi collectable karena mengingatkan waktu itu dan mungkin sebenarnya bisa dibilang collectable itu kalau sudah ada secondary marketnya sih. Oh gitu. Kayak gimana tuh contohnya? ya mungkin semua koleksinya Aksen Salim akan dijual. Enggak lah jangan loh. Gimana nih? Saya ngincer yang apa ya? Tidak, tidak, tidak. Saya lalat sih kayaknya. Tidak, tidak, tidak. Saya pikir itu yang sangat bagus. Misalnya ada yang beli. Karena itu sudah menjadi provenance-nya Aksen Salim. Nonsen, apaan sih? Tidak, tidak, tidak. Itu yang sangat bagus sih. Jadi kalau kita saya ingat ya kan saya fan-an besar dari Keith Haring juga gitu. Saya fan-an besar dari zaman kuda gitu. Terus dulu di New York tuh ada satu toko yang namanya Keith Haring Pop Shop. Pop Shop itu tuh benar-benar jualin merchandise-nya Keith Haring dari estate-nya. Itu tuh tidak limited edition. Tapi saya dulu kan masih kuliah ya. Pas masih kuliah kan tentu aja satu kita gak punya budget-nya satu lagi ya kita gak punya tempatnya untuk beli karyanya juga. Jadi untuk beli magnet-nya aja tuh yang baby, magnet yang smiling face, yang gitu-gitu aja tuh udah seneng. Dan beli keychain-nya, beli poster-nya, untuk dipajang. Jadi itu membuat kamu gembira. Dan pada saat itu mulai dari Andri Kayetari Amal bilang gitu, kita mengerti tentang introduction lah. Ini introduction untuk artis introduction-nya untuk keseniman. Itu satu gitu ya. Tapi juga itu tadi sih, actually you made a point memiliki itu untuk satu pertama, bikin gembira. Kedua, mungkin mengingat momennya itu. Bonusnya, kalau itu ternyata collectable ya, itu bonus. ini tentu aja di he was gifted by a friend. Tapi ini saya sering pake loh ini baju. Karena just really nice as a something to wear gitu loh. So, gak usah ada collectability dan lain-lain. But as long as it makes you happy wearing it. Dan nyaman Oh iya, ini kita sharing juga nih Aduh, keluarin lagi nih Makin banyak Bonus banget memang ini hari ini Bongkar gudang kayaknya sih Ini ada t-shirt buat kami lagi sih Oh beneran, big fans kayaknya Yang ini, I think this is a very good Collaboration piece Karena Ini dengan Brand Pangea Penjaya ya Gue gak bisa Ini always issue Gimana cara menyebut Nanti kita cari tau abis ini How to pronounce This collaboration is about World BCD ya It's to commemorate Hari lebah dunia, ada ya Ada, because it's Sebenernya Ini ada berapa faktor nih Karena kolaborasinya gak hanya Dengan murah kami, tapi juga kita Kita harus mempelajari mengenai brandnya You have to know about this brand They are not just a brand They are working with scientists And itu teknologi Untuk membuat Kaosnya ini nih Sangat menarik gitu loh Karena It's a very green company Dan 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 Di pelajari Si tawon ini It's They're dying Lebah mbak, bukan tawon Ada Ada Ini Ini It's about 90% Of the world Eh No It's only 70 Out of 100 100 Crops Di dunia kita And That fits 90% Of the world Jadi itu Lebah-lebah ini itu penting banget So Dengan kolaborasi ini Orang tuh bisa membelajari Tentang Importance of the bee Dan Ini ada karakter baru juga Dari si Ini Which makes this Dari Murakami Karena Gak pernah ada Gak pernah ada karakter ini Di 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 Universe nya Si Murakami So That makes it Collectable Oke Karena tadi Pak Exton Baru aja Kasih Honest review Bagaimana Baju yang dipakai Super nyaman Kita bisa langsung Masuk dulu aja Ke pertanyaan Dari Temen macan Di rumah Ada pas banget nih Soalnya Ini pertanyaan Kita balik dulu Ke Mas Agan ya Coba Mas Agan masih disana Masih Masih dong Ini ada pertanyaan Dari Ade Hanif Kolaborasi Apa Yang Mas Agan Rasa Paling Sulit Diwujudkan Tapi Akhirnya Ketika itu Udah jadi Akhirnya jadi Obsesi banget Buat Mas Mas Agan Yang kayak tadi Gue bilang Kolaborasi yang Paling sulit Itu Ketika kolaborasi Itu melibatkan Lintas genre Jadi bukan Cuma sekedar Sama Seniman Sama designer Atau sama produk Tapi ya Sama tokoh agama Sama tokoh Ormas mungkin Sekalipun Atau tokoh politik Untuk berkolaborasi Membuat Misalnya Satu kebijakan baru Itu keren Justru Itu keren Tapi ya So far Mungkin itu Yang paling sulit Dan itu yang Belum Terwujudkan Kalau bisa terwujudkan Itu Serem Jadinya Jadi yang di Artjok itu Kira-kira Mungkin bisa Dilanjutin lagi Lebih luas Lintas genre Lintas Bidang studi Bahkan Pengennya sih Begitu Berkembang terus Berkembang terus Tapi Maksudnya Dengan waktu Di Artjok Dua tahun lalu Saya bisa Melibatkan Seorang pendeta Dan dia bisa Mencari ayat yang pas Untuk karya saya Dan dia bisa Kotbahkan itu Itu menurut saya Itu luar biasa Penasaran jadinya Pengen denger kotbah Oke Jadi kita Mungkin sebagai Penikmat karyanya Agan Juga Menunggu ya Kolaborasi Fantastis Ini Di kemudian hari Oke Pertanyaan berikutnya Wah ini untuk Extent nih Dari Edo Girardi Kapan nih Indomie Mau Official collab Sama Seni kanji Oh ini memang Sedang ramai di Instagram Ada perupa Yang memang Menggunakan Apa yang namanya Spidol Sepidol gambar Untuk menciptakan Gambar-gambar Yang unik Udah ada sih Kapan coba Udah ada Coba Ada gak Tunjukin dong Ini kan seni kanji Iya Itu dia Sudah nih Oh personal Nah pertanyaannya Kapan Indomie Tapi Macan dulu kali ya Arisa Kita lagi sama Albu Bukarya dulu Albu Bukarya ya Sampai tahu Abis ini Makan sama Agan Yap Iya Oke Ada Ada pertanyaan Oh komentar Katanya Komentar dari Michelle Koraborasi ini Very fresh And very new Normal Oke Mungkin ini proyek kita ya Labu Bukarya Terima kasih Dukungannya Untuk informasi Teman-teman Macan yang sudah Menyaksikan Bahwa Dalam waktu dekat Museum Macan Dan para perupa Dan brand Akan menghadirkan Sebuah kolaborasi Bersama Yang menghadirkan Art merchandise Esklusif Dan tentu saja Teman-teman Macan Bisa konsumsi Setelah Official Nanti kita tunjukin ya Lagi Stay tune terus Di media sosial kita Dan itu nanti Cara Launching Art merchandise ini Yang juga akan menarik Gimana tuh Oke Pertanyaan Mungkin nih Beberapa pertanyaan terakhir Ini bisa berjawab Bersama ya Axton dan Agan Jika sebuah Icon Dikolaborasikan Apakah Identitas Yang tadinya Tunggal Menjadi lebih cair Coba Gimana tuh Mungkin dari Masing-masing Gaya Karya Mungkin dari Agan Dan juga mungkin Sebagai pihak Kolaborator Indofood misalnya Punya ikon Masing-masing Ketika jadi Nyatu Itu akan Lebur Atau Sebenarnya Punya Apa ya Ciri khas Masing-masing Atau gimana nih Kalau dari saya Idealnya Masing-masing Punya Tetap punya ciri khas Tapi sekaligus juga Bisa melebur Tapi Kalau sebagai Seniman Apalagi kita Ketika Merespon Sebuah Brand misalnya Produk dari Suatu brand Kita berarti Tidak melulu Hanya Terpatok Lagi-lagi Sama Kita pemaknaannya Jadi lebih luas Kita tidak Tidak lagi Melulu Tentang karakter Brand itu Kalau begitu Tidak usah Seniman juga bisa Tapi Kenapa disini Jadi sesuatu Yang jadi istimewa Mungkin karena Kita bisa Menginterprestasikan itu Lebih Lebih Kita melihat Dari aspek Sosial Politik Budayanya Segala macem Itu juga Bisa jadi Sesuatu Sesuatu Ciri khas Dari setiap Tiap individunya Baik itu seniman Maupun brainnya Akan terlihat Sekali-ibu juga Yang namanya Kolaborasi Harus Harus nyatu Kalau masing-masing Itu berarti Bukan kolaborasi Gitu loh Setuju Setuju Kalau dari Extang gimana? Kalau dari saya 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 Maksudnya Setiap party Mesti ngerti Boundariesnya Boundariesnya Bisa Sampai 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 Titik mana Dan You just spread Your wings lah Jadi kolaborasi Itu tuh Mesti Taking advantage Of both sides Jadi ya Kalau emang Kitanya Mau It's What do you want To get Out of each other How do you want To collaborate How do you want To co Apa ya Promote Co-produce 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 Something that is That can be Different From Kalau sendiri Yang di sendiri I think You also Getting different Audiencenya Jadi lebih luas Exactly Dan Kalau kita Ngomongin Tentang artis Tentu aja Pasti ada Point of views Yang kita seneng Dengan artis Itu Yang kita Mau Brand Audiencenya Brand kita Untuk Mendengar Tentang Point of view Itu So I think That's a good That's a good Like of a better Marriage Of the Brand Sama Artis Dan Kalau saya pribadi Juga saya Lihatnya Di masa Seperti ini Kita Yang lagi Pandemic ini Kolaborasi Sangat penting Oke Seperti tadi Adalah Pertanyaan terakhir Dari Teman macan Yang ada di rumah Saya ingin mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Aksan Salim Dan Indofood Dan juga Perupa Kolaborator kita Pada proyek ini Agana Harahab Yang tadi juga Sudah sempat Tunjukin sedikit Jadi kalau teman-teman Ada yang penasaran Jangan lupa Stay tune terus Di Social medianya Musium Macan Karena kami akan Sebentar lagi Mulai nih Nampilin sedikit-sedikit Karya-karya Yang Sudah bisa di koleksi Nanti Setelah resmi Oke Berikut Saya akan sampaikan dulu Pesan-pesan dari Para supporter Dari Labo Karya Silahkan Abis Mijeti Bolognese Mie-nya Misterius Gelas ya Bumbu Bolognese-nya Cabai bubuknya Tiap seruputan Nice Kita lihat abis Mijeti Bolognese Nikmat Pop mie panas Pakai nasi Dengan beras beneran Nasi dan mie-nya Menyatu dalam Kuah soto gurih Siap manjokan liga No repot No ribet Pop mie panas Beneran tambah seru Koordinasi tubuh maksimal Datang dari koordinasi nutrisi maksimal Indomilk Bantu maksimalkan potensi mereka Cintato Max 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 Dari kental asli Dan rasa spicy Mexican chili Yang Max flavor Max crunchy Dan Max whey Cintato Life is never flat Indomihop abis Mijeti Bolognese Oke Mie-nya Kita tetap punya Satu kesempatan pertanyaan lagi nih Ternyata untuk Mas Agan Harahap Ada pertanyaan dari Dian Inama Hendra Setelah semakin fasih Berkolaborasi Dengan berbagai brand Kira-kira Ada gak sih Wishlist Pengen banget Kolaborasi dengan siapa Mungkin tadi udah dicerita Dengan berbagai Bidang studi Atau individu Atau lapangan pekerjaan Yang lain gitu Tapi kalau secara brand Atau Mungkin bisa sebut nama kali ya Figur seperti apa Yang ingin Diharapkan oleh Agan Harahap Belum kepikiran ya Karena Yang apa yang di kepikiran saya Bukan brand Tapi ya memang Lintas studi Kalaupun nanti ada brand Yang tiba-tiba Entah produk dari Pupuk Orea Atau apa gitu ya Kalau operasi bikin apa ya Itu Sangat-sangat Sangat Tidak menutup kemungkinan Tapi yang jelas Dipikiran saya Tiba-tiba yang kayak Bukan Bukan Melulu brand Tapi yang kayak Sesuatu yang lebih Lebih luas lagi Dan bisa Memberi manfaat lagi Buat Masyarakat banyak Gitu loh Setuju Jadi no limit ya Sebenarnya Kalau dalam Collaborating gitu Karena tadi Tadi aja Contohnya ada Kolaborasi dengan Fashion Tentu saja Dengan mainan udah Ternyata ada Dengan air minum Kalau ternyata Suatu ketika Ada Pupuk Orea Maka juga ada loh Kolaborasi dengan Makanan Banyak Ada Iya Makanan Gue juga ada nih Nanti Bulan depan Ada kolaborasi Sama makanan Nanti kita tunggu ya Dikirimin ya Makanya Kalau dalam Beberapa Waktu dekat Ada Pupuk Orea Bayaganah Rahab Kita gak usah kaget ya As expected Untuk bikin bom Terima kasih Untuk teman-teman Mbak Malia Pak Axton Dan Aganah Rahab Untuk Diskusi yang seru banget Ini kalau gak terbatas waktu Kita bisa keterusan nih Kayaknya Ngeliat koleksinya Axton apalagi ya Maaf ya teman-teman Ini Hari ini Bener-bener Grogy Gak tau kenapa Gak apa-apa Pak Axton bisa grogy Tapi jangan Jangan sedih nih Walaupun Episode ini Sudah berakhir Tapi di tanggal 26 nanti 26 Mei Ada lagi Diskusi seru Bersama dengan Tokoh-tokoh lain Yang kita tentu saja Masih dalam jalur Art merchandise Kita akan umumkan Di social media Dalam waktu dekat Jadi untuk teman-teman Jangan lupa untuk Follow dan subscribe Akun Museum Macan Dan tentu saja Program ini Didukung oleh Indomie Popmi Citatol Indomilk Dan juga kami ingin Mengucapkan terima kasih Kepada BWI Furniture Yang telah menyediakan Set untuk Bincang seru ini Dan juga untuk Desain interior Di Macan Lounge Dan juga Kepada Swap aja Yang telah mendukung Tes swap antigen Untuk para Partisipan Program Labo Karya Oleh karena itu Saya Reza Zevanya Mulia Atau Zevan Pamit diri Dan sampai jumpa Di program Labo Karya Talks Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Bye Thank you Thank you